Geli banget Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Willy Mekun Hari ini gue bakal rest anime lagi yang sudah jalan 7 episode Dan jadi anime keseluruhan gue di musim spring 2021 Osamake Jadi gak tau episode 6 atau episode 7 itu, gue lupa Karena gue kurang lupa gitu Karena memang kan Osamake ini kan termasuk anime yang paling telat gitu Ditayanginnya di musim spring ini Dan so, sebelum masuk ke review animenya Ini gue nambah lagi satu jerawat yang cukup besar dan itu sangat mengagum banget di kamera Yang satu, ini udah kempes Ya mungkin karena gue terakhir kali gue nonton anime dari The Friends Dan gue pengen buat sama Ichigo Jadi akhirnya tumbuh lah jerawat ini dan anak gue udah kempes gitu Dan satu ini gue lagi pusing banget sama anime Vivi Dan so, gue makin sayang dan cinta banget sama Vivi Jadi makanya gue nunggu lagi satu Dan satunya lagi nih, dewe banget Ini kayaknya karena gue abis nonton ethics gitu Dan gue suka banget dengan jalan ceritanya dan Ya, gue makin sayang sih sama Lena Udah itu aja sih Dan ini info gak penting buat kalian, untuk kalian tau gitu Karena gak ada hubungannya juga dengan jerawat-menjerawat dengan waifu gitu Oh my god Oke, jadi di episode sebelumnya Akhirnya gitu, Maru menunjukkan totalitasnya gitu Sebagai aktor mantan aktor cilik gitu Dan Maru dengan ajakannya gitu Ajakan oleh kenalannya si manajernya Momoka gitu Bahwa memang tawaran mereka cukup menggiurkan gitu Tapi memang Kuro ini mendukung Maru Karena memang yang paling penting adalah kehidupan lo di sekolah gitu Bukan sebuah tawaran yang ada di iklan tersebut Ya so, dengan perjudian yang dilakukan oleh Momoka gitu Dan yaudah Maksud dibalik itu semua adalah Ternyata memang Kuro ingin menyelamatkan Maru gitu Dari kekangan dunia apa, selebrit Bukan selebrit ya sih, dunia aktor gitu Ya memang gue suka banget sih Dengan apa namanya Iklan keduanya Maru gitu Walaupun memang sedikit kris Gue akui, memang sedikit kris Tapi gue harus sampingkan ego gue gitu Memang lagunya ini enak banget Metal dan gue suka banget Gue langsung inget dengan opening Jujutsu Kaisen Memang sangat gimana gitu Sangat creepy banget gitu Dan gue bener suka banget Ya so, bagaimana melihat kelucuan Dan bumbu romes di anime ini Tidak perlu menunggu berlama lagi Kita langsung ke anime saja Let's go Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi Kita langsung ke episode 7 Osamake Let's go Geblek Maru udah tar Baka, baka, baka Ya udah jelas lah Maksudnya Ya udah kelihatan sih Kalau emang Kuro itu Berbohong gitu Karena gue sayang lo Ayo lo Curang sih Dia imut ya Gue juga bingung sih Tapi dia Aneh Kalau orang-orang bilang Badut sih Tapi Ya terima gak terima Sedikit terima gak terima sih Turja Semuanya Apa ya Kalau bahasa lainnya Kayak rasis gitu Kayak rasis kekuro gitu Cuman mereka aja yang ngerti Tapi gue maksudnya Maksudnya mengerti gitu Maksudnya ngerti Ngerti Tapi Mereka yang lebih ngerti Ya tapi Menyinggung Pak Gimana sih Nanti Oke opening Udah lama Gue gak denger opening lagi Mari kita opening dulu Kenapa Alasan gue Mempertahankan Osamake gitu Atau Nonton Osamake gitu Simple men Karena gue suka siro Udah itu aja sih Gue suka siro men Udah itu aja Gue ingin melihat Seberapa Pengaruhnya siro Kedalam cerita ini Gue suka Pengkarakteran Seperti Karakter siro sih Bukan masalah Gue emang suka Orang-orang yang Atau waifu yang Rambut panjang Enggak Gue suka banget sih Dengan Pengkarakteran siro itu Buktinya Momo Rambutnya panjang Tapi gue gak begitu suka Kan kemarin kan gak ada opening tuh Karena ceritanya tuh Padet banget Dan Ada lagunya Dari Maru juga Yang screamer itu Oke kali ini Balik lagi ke openingnya gitu Dan gue Sangat Enjoy Dengan openingnya Apaan yang marah sih Orang-orang tau dia bercanda Bukan gak jelas kan Kayak gini-gini nih Jokesnya nih Kenapa Pesetannya kambing Anjir Kenapa Pesetannya kambing Domba apa kambing sih Gue bilang kambing Kenapa Pesetannya kambing gitu True Ingat Sorthair Hati-hati Gue bilang Ingat Sorthair Hati-hati Gue Gak gimana gitu loh Apa Siro megang boneka kuro Gitu Tetsuiko Tetsuiko tadi Nah ini maksud gue nih Tetsuiko ini Kayaknya adalah orang yang Ingin merasa diuntungkan gitu Maksudnya sama-sama menguntungkan gitu Makanya dia tidak mau Nah agama-agama Pihak yang menarik gitu loh Yang menurut dia tuh Menguntungkan gitu loh Makanya dia ingin bekerjasama gitu Nah itu gue Maksud gue gini Takutnya Tetsuiko malah jadi orang yang Adu domba gitu loh Gue takutnya sih Kan yang paling deket dengan Tetsuiko itu Eh deket Maru lah Tetsuiko gitu loh Gue kasihnya nama Maru anjir Udah goblok ya kan Terus diadu domba Terus capek anjir Gue gulitnya Pinter sih Tetsuiko gue Dia ingin bekerjasama yang menurut dia Untung gitu kan Untung baginya gitu loh Kemarin kan sama Kuro Terus kan pasti sama Shiro Oke ini ada proyek katanya Parah sih ini Gendul banget anjir Mungkin Yang paling gede emang Di anime ini emang dia Shiro Shiro Opai Jangan ceweknya Cuma mereka doang lagi Bertiga doang Apa itu Oh masih Ulusan Aliansi Ultramarin Ini bisa-bisanya Anjir deh Suiko Bisa-bisanya Emang Cleaver Nice Gua pengen Gua pengen liat Please Gua pengen liat Kayak JKT JKT kan dia nyanyi kan Sampai pakai baju renang Kayak mempromosikan iklan Pokar Aduh gue harus Bayangin Mereka kalau pakai baju renang Gimana gitu Aduh cabul juga Gua anjir kayak maru Aduh gue pengen liat Aku pakai baju renang Si roh Fuck Kopi Berantem 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 Tadi gue gak tau sih artinya apa Karena kan gak diartikan Wih Trip 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 Cabul Cabul Tadi gue berdua anjir Wah ancak dong Ancak semua Oke Tetsuiko Tetsuiko adalah satu orang yang sangat rencana dan clever sih menurut gue Dan yang paling vokal sih support yang paling vokal sejauh ini better sih Meiko 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 siapa Enggak Meiko siapa Apa gue yang lupa kali Gue kayaknya lupa deh Bukan Belum pernah diliatnya sih Atau gue yang lupa Iya dong Perhatian Berhatihan buatnya Berasa anime apa ya Yang ada Yang ada Yang berapa Yang berapa Uang Uang ada segalanya Money is anything Money is anything This right Najis Geli gue tadi Geli banget Geli banget Oke Nice banget sih Iya bener Kan dibilang Maru tuh bodoh Maru tuh bodoh Jadi dia Yaudah Iya-iya aja gitu Tapi Tetsuiko lebih clever gitu Jadi Ya itu yang diuntungkan gitu Karena Diizinkan untuk Meminjam Tempat penginapan gitu Enggak 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 kepikiran Ini dikiri gue Ada kipas Jadi Kalau ada Suara agak noise Dikit Ya Minta tolong Dimaklumi Salah satu adik Yang agak Kuro yang Cukup kawai Paling kawai Untuk gue Sebang tinggi tuh Tumnya Bener Nara Nara Oh my! Kepo. Apanya yang diceritain, gue juga nggak tahu. Nggak, itu kan emang udah diberitahu di episode sebelumnya gitu. Pajian juga tak akan makan pertengkaran kekasih. Wah, apa maksudnya? Dan itu membuat orang lain kenyang setelah mendengar ya. Kebahannya membuat semua orang kesal sendiri. Dewasa sekali. Mulain lah berbuat enak banget. Gue nggak setuju. ya kan dia yang nolak gak usah suruh berpacalan gak hanya sih ya tapi kalau Maru coba nembak lagi ya pasti diterima sih sama Kuro gitu eh eh ya susah mencari orang jujur gitu di dunia ini 1 banding 1000 iya iya kan iya tapi dia nolak gua siro kamu 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 ya kali suka sama adeknya sendiri eh suka sama adeknya adeknya si Kuro eh NTR jadi ini bisa dibilang eh si Kuro bisa tak bersama apa itu itu siapa anjir tokoh itunya karakternya kayak Amizuha iya lah kan lu bodo anjir ini 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 anak kurangnya ajar menurut gua sih what oh jadi Rena itu adalah adek tirinya si Tetsuhiko why waduh bahaya nih bahaya nih enggak sih kaget gua jujur gua kalau ini kaget gua sebuah strategi yang cukup cerdik sih kayak kita lihat aja kita lihat aja gak usah gitu apa mbak lu galak banget sih tapi gua makin sayang sama lu aduh coba lu liat yang bawah tadi aduh mantep banget tadi tuh emang cerdik banget sih emang natsuda yeee ngapasih gue keren banget sih pake topi gitu kawaii banget nice banget sih wangi banget oh iya tipe gua juga tipe gua juga itu oh sorry sorry tadi maksudnya yang dimaksud tadi ah tipe nya Maria gitu maksudnya gua pikir si kaki anjir ayo ayo ya gak bisa masak gue tetep megang kaki masak itu bisa diajarin sumpah sih ini cerita absurd banget sih tapi gua enjoy tetep enjoy gitu gua suka dengan apa namanya apa ya kayak ya walsom lah kayak happening banget lah gua melihat episode ini jadi di awal kaki tuh ingin merencanakan sesuatu gitu yang memang kerjasamanya dengan si tesuiko tesuiko selalu ingin bekerjasama dengan orang yang mempertinya dia untung baginya gitu nah salah satunya adalah berlibur di okinawa gitu di musim panas gitu untuk membicarakan proyek ultramarin dan disitulah rencana kaki dimulai yaitu adalah berusaha untuk maru mengatakan perasaannya gitu ke kaki kan selama ini kan memang kaki kan ditolak gitu sama maru dan maru milih siro tapi siro akhirnya nolak maru eh sorry kaki ditolak sama maru ya kan tapi si kuro nolak si maru gitu kan jadi makanya nih kita lihat nih bagaimana rencananya si siro ini karena kan the power of money men jadi the power of kekuasaan gitu jadi kita lihat aja gitu bagaimana apa namanya rencana kaki ini atau rencana siro ini apakah berjalan dengan baik apa enggak kita enggak tahu gitu tapi gue yang mungkin gue garis bahwa di episode kali ini satu Tetsuhiko membuktikan gitu bahwa memang dia ada orang yang paling clever dan orang yang paling genius gitu apa namanya di dalam anime ini gitu dan dia termasuk supporter yang cukup vokal itu menurut gue karakter supporter eh karakter support yang cukup vokal gitu di anime ini ya so dan ada fakta penting juga bahwa memang ternyata si Tetsuhiko itu adalah kakak tiri dari Rena gitu dan itu gue kaget sih dan itu gue enggak tahu kalau misalnya ternyata memang si Rena itu adalah adiknya Tetsuhiko ya usah akankah gitu ini cuma akankah gitu akankah Tetsuhiko bakal deket apa maksudnya akan jajian gitu sama Rena ya gue enggak tahu sih itu so adik tiri kan mungkin bisa aja deket atau bahkan berhubungan lebih serius kan sama eh bisa aja berhubungan lebih serius gitu terhadap adik tiri sendiri gitu karena kan tidak sedara dan memang tadi ada beberapa scene yang dikuatkan adiknya Kuro memberikan peringatan gitu kayak memberikan warning atau say warning bukan say warning warni warni gemaruh gitu bahwa memang di dalam Okinawa itu memang ada sebuah wisata yang cukup membuat hipnotis seseorang gitu ya so yang dimaksud adalah perasaan hipnotis memikat hati lah kalau bahasa gue nya gitu hipnotis memikat hati gitu dan takutnya ketika adegan itu nantinya terjadi antara siro dan maru gitu itu akan akan diuji ke mentalitasnya si maru apakah maru kuat atau maru lemah kalau maru lemah ya pasti auto jadian dan gue makin tenang dengan mereka jadian tapi kalau misalkan memang ternyata gagal ya so ini adalah anime komedi gak mungkin kalau misalkan anime komedi kalau gak ada jokes disitu pasti gue yakin di episode selanjutnya pasti ada jokes disitu kegagalan rencana kaji gitu rencana kegagalan si siro gitu ya so itu aja rasa anime dari gue ya so ya pasti jangan lupa subscribe dan isi komentar kira-kira anime anime opening anime apa yang bisa gue bahas so besok gue bakal meresan anime yang temen-temen bisa bernostalgia bareng gitu tapi so ini anime bener-bener gue gak nonton sama sekali karena memang itu siapa tahu temen-temen sudah pernah nonton makanya kita nostalgia bareng-bareng untuk melihat anime ini karena jujur anime ini nantinya bakal gue tonton dan gue gak tahu cerita anime ini seperti apa gitu so liat aja nanti besok gue bakal aktifkan oke dan jangan lupa like kalau suka jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue dan sampai burung lagi rasa anime gue selanjutnya dan bye